Intro Selamat datang di virtual tour bangkit listrik tenaga uap Bangkit listrik tenaga uap menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama Batu bara ini dapat dikirimkan menggunakan kapal kargo Setelah batu bara diterima di dermaga, batu bara disalurkan melalui conveyor belt ke storage area Disana, batu bara ditumpuk oleh staker Batu bara mulai disalurkan dari storage area ke bunker dengan melibatkan reclaimer dan conveyor belt Intro Selanjutnya Selanjutnya, mari kita lihat proses yang terjadi di dalam Dari bunker, batu bara dialirkan ke pulverizer Digiling hingga menjadi bubuk yang sangat halus Bubuk batu bara dicampur dengan udara panas kemudian disemprotkan ke boiler untuk menghasilkan api Dalam boiler, pembakaran dilakukan dengan mengkonsumsi batu bara untuk menciptakan panas pada suhu tertinggi Sisa pembakaran batu bara dikumpulkan untuk menjadi bahan konstruksi jalan Pembakaran ini ditujukan untuk memanaskan api pada pipa untuk menghasilkan uap Uap inilah yang dialirkan ke turbin Pada turbin pertama, uap memiliki suhu dan tekanan tinggi Pada turbin kedua, uap memiliki suhu dan tekanan menengah Pada turbin ketiga, uap memiliki suhu dan tekanan rendah Sisa uap air di daur ulang menjadi air kembali Melalui kondenser dan cooling tower Untuk dialirkan dan dipanaskan kembali dalam boiler Uap air pada turbin ini menghasilkan perputaran yang terhubung pada generator di ujung turbin Putaran pada kumparan elektromagnetik dalam generator ini menghasilkan listrik Listrik ini kemudian dialirkan ke step up transformer untuk dinaikkan voltasenya Listrik inilah yang akan didistribisikan ke masyarakat melalui tiang-tiang listrik CONTUR MINI DEMIKIAN VIRTUAL TUR CONTUR MINI dari kami. Terima kasih.